Generasi muda harus mewaspadai ancaman perpecahan antar sesama anak bangsa Generasi muda harus dapat mewaspadai ancaman perpecahan antar sesama anak bangsa diakibatkan dampak dari kebebasan di zaman reformasi saat ini yang memunculkan pemahaman liberalisme dan fundamentalisme Kebebasan yang salah dalam penempatannya akan memberikan dampak negatif terutama bagi kalang generasi muda bangsa Oleh karena itu, para generasi muda mulai dari jenjang pendidikan wajib untuk memahami arti kebebasan yang ada saat ini Demikian diungkapkan Nono Sampono, Wakil Ketua 1 DPRD RI saat memberikan pembekalan kepada para siswa-siswi SMA Sualima Ambon tentang pentingnya generasi muda mulai dari jenjang pendidikan sekolah SMP dan SMA untuk menanamkan nilai-nilai empat pilar kebangsaan bagi siswa-siswi Pancasila kata Nono Sampono menjadi dasar negara Indonesia yang menjunjung tinggi toleransi hidup bermasyarakat termasuk kebebasan antar seluruh pemeluk agama yang ada untuk saling menghargai tanpa harus memaksakan dan mengkultuskan kebenaran kepercayaan tertentu Selaku Wakil Ketua DPRD RI yang juga adalah anak asli daerah Maluku dirinya mengajak generasi muda Maluku saat ini untuk berkuat toleransi antar seluruh pemeluk agama saling menghargai dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan agar tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat menciptakan rasa saling curiga dan kebencian Maluku kata Nono Sampono harus tetap aman dan damai walaupun berbeda suku, ras, dan agama namun semuanya satu dalam bingkai Bineka Tunggal Ika yang merupakan salah satu dari empat pilar kebangsaan Karena kebebasan itu namun, nah ini kebebasan itu pada akhirnya kalau kita tidak waspada ada dua yang sangat berpengaruh terhadap dasar negara kita, Pancasila budaya kita dari mana itu? pertama adalah dari barat berbasis liberalisme dan yang kedua adalah fundamentalisme radicalisme menganggung agama tertentu yang terlalu garis keras dan merasa dirinya paling benar nah, itulah yang merusak akan merusak kehidupan perbasa dan perbedaan kita kalau kita tidak waspada kebebasan ini kadang-kadang juga jadi ada dampak positifnya tetapi ada juga dampak negatifnya kalau kita tidak antisipasi sudah memengadai, kita juga melihat kehidupan kita baca berita-berita, kita melihat petisi nah, tidak bagaimana negara dan kita semua, bukan hanya negara nah, kalau kita kuat benteng kita kuat tentang toleransi kita kehidupan tapi kehidupan saling mengasihi saling berbagi saya tidak kebebasan di era reformasi yang ada saat ini kata Nono Sampono harus bisa dimanfaatkan oleh generasi muda terutama di Maluku untuk melakukan berbagai kegiatan yang dapat memberikan dampak positif bagi pribadinya lingkungan sekitar termasuk daerah, bangsa, dan negara sementara itu Nono Siva Alivia salah satu siswa SMA Negeri Sivalima Ambon saat dimintai tanggapannya terkait sosialisasi empat pilar kebangsaan oleh Nono Sampono mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan yang dilaksanakan ini sangat memberikan manfaat bagi dirinya sebagai pelajar untuk lebih memahami akan pentingnya menjaga kebersamaan di tengah-tengah keberagaman Jangan manfaat karena sebelum saya Bapak Noni datang ke sini saya memang sudah sangat berikut kayak sudah sempat empat pilar dan saya tahu itu punya manfaat yang sangat besar bagi anak bangsa untuk kehidupannya mempunyai Indonesia dan dengan kedatangan Bapak Nono ini semakin memperkuat keyakinan saya bahwa empat pilar ini merupakan hal yang memang harus ada pada setiap diri anak bangsa untuk kehidupannya bisa menjadi pengganti dari Bapak Nono mengambil domba estafet yang nantinya beliau berikan kepada kami dan kedepannya dengan hal itu kita dapat menjadi seseorang yang mungkin kedepannya dapat membangun Maluku khususnya dan Indonesia pada umumnya Pada kesempatan yang sama diselah-selah sosialisasi empat pilar kebangsaan kepada ratusan siswa SMA Siwalima Ambon Nono Sampono juga berkesempatan memberikan bantuan berupa seperangkat wireless speaker portable kepada pihak sekolah terima kasih telah menonton!